nah disini langsung aja kita mau buat sama-sama saya sudah siapkan 3 buah pisangnya atau 4 buah karena disini saya pakai sebahagian aja karena yang lainnya itu ada yang sedikit busuk ya teman-teman kemudian ini kita haluskan aja menggunakan sendok nah kalau sudah halus seperti ini ini boleh kita sisihkan dulu untuk bahan selanjutnya disini saya siapkan wadah masukkan 2 butir telur tambahkan 8 sendok makan gula pasir dan tambahkan juga setengah sendok makan tbm kemudian ini boleh kita mixer sampai benar-benar dia kental putih dan berjejak nah kalau sudah putih kental berjejak seperti ini matikan mixernya kemudian kita tambahkan bahan-bahan keringnya disini saya tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan tambahkan juga 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh vanila dan kasih masuk juga pisang yang sudah kita haluskan kalau sudah ini boleh kita mixer kembali dengan kecepatan sedang sebentar aja ya teman-teman kalau sudah ini boleh kita tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan ya teman-teman ini dikasih masuk semua kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan sedang tapi sebentar aja nah ini sudah selesai kita mixer kemudian kita ganti dengan mengaduk pakai sepatula aja dengan mengaduknya seperti ini ya pelan-pelan aja teman-teman kemudian disini saya kasih masuk semua ke dalam loyang yang sudah saya olesin dengan margarin nah ini saya pakai loyang yang ukuran 20 teman-teman kalau punya loyang yang kecil boleh pakai loyang yang kecil aja ya nah ini siap untuk dikukus selama 20 menit atau boleh lebih sesuaikan aja di kompor teman masing-masing ya ini kita tutup dan kita biarkan dulu nah kalau sudah ini boleh kita cek ini sudah 20 menit ini pas ya teman-teman 20 menit dan kelihatan sudah masak ini mau langsung saya palingi atau saya pindahi dari loyangnya aja langsung nah ini masih agak kelihatan panas banget ya nah kalau sudah ini boleh kita tunggu dingin sebentar kemudian boleh kita olesin dengan buttercream atau kita olesin dengan margarin putih juga boleh ya teman-teman ini kita olesin tipis-tipis aja dan boleh kita taburi dengan meses seperti ini nah teman-teman boleh pakai meses apa aja warnanya atau boleh pakai kacang juga atau keju terserah teman-teman ya selamat menikmati nah disini mau saya langsung icip-icip ya teman-teman rasanya itu bagaimana tapi kelihatannya ini enak banget dan empuk dari bolunya ini berasa wangi sekali dan empuk sekali nah kelihatan bolunya ini berpori ya teman-teman untuk rasanya sendiri ini sangat-sangat-sangat enak empuk manis dan ada sedikit creamy mungkin karena kita tambahin garam dikit ya teman-teman jadi dia perpaduan gula dan garam itu benar-benar sangat cocok buat bikin kue apapun ya nah ini rasanya benaran enak dan lembut teman-teman wajib coba ini menu dan resep bolu yang recommended nah saya mau coba lagi karena makan satu aja itu gak cukup ya teman-teman ini enak banget dijamin teman-teman gak nyesal bikin resep ini dan kelihatan ini sangat berpori dan lembut ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu videonya jangan lupa coba segera dan jangan lupa juga untuk subscribe like comment di channel ini dan terima kasih sudah menonton bye selamat menikmati selamat menikmati